selamat datang kembali di my daddy cosmo channel saya senang sekali di kesempatan ini sambil ngopi nongkrong sudah 1000 subscriber waduh alhamdulillah hirobil alamin terima kasih buat teman-teman semua terima kasih yang sudah dukung channel daddy cosmo yang sudah subscribe yang juga yang sudah like nya sudah nonton video-video dari daddy cosmo channel terima kasih banyak saya ingin berbagi pengalaman dengan youtuber-youtuber pemula karena saya juga pemula senang susahnya jadi youtuber pemula tapi sambil ngopi tenang-tenang saja karena memang pengalaman-pengalaman yang seru didapatkan disini ada pengalaman yang melucu kemudian juga ada yang menyenangkan gitu kan sekarang kalau yang menyenangkannya adalah setiap kita selesai buat video itu rasanya senang gitu kan cuma yang tidak enaknya adalah kalau misalkan setelah kita buat video kemudian tidak ada yang nonton itu yang gak enaknya awal-awalnya memang kita awal-awalnya memang saya tidak-tidak suka dengan youtube gitu kan karena pertama saya tau youtube ini baru-baru ini bulan-bulan juni akhir kalau gak salah gitu kan bulan juni akhir saya baru-baru tau youtube karena pertama-pertamanya tiga tahun yang lalu saya masukin youtube sih gitu kan masukin youtube cuma tidak tahu caranya dan tidak ada keinginan untuk menjadi seorang youtuber jadi gituin aja videonya hanya saya taruh kemudian diamin saja tidak ada yang subscribe gitu kan hanya sebagai kenangan saja tapi kemarin-kemarin ini semenjak saya bulan-bulan juni tau youtube kemudian saya berkeinginan jadi youtuber akhirnya saya coba-coba untuk mengupload video lagi dengan ganti channel channel Deli Cosmo waktu itu kita coba kembangin eh ternyata sampai sekarang Alhamdulillah sudah-sudah seribu terima kasih banyak untuk semuanya gitu kan dan sekarang berkembang itu lucunya apa lucunya gitu kan dari setiap teman-teman youtuber kadang ya tangkapannya hampir sama gitu kan kalau kita memberikan atau mengupload video-video yang memang biasa-biasa saja kadang kadang mereka berkomentanya keren bagus oke bagus keren itu lucu sebenarnya gitu kan tapi secara-secara pribadi biasa tapi memang memang begitulah mungkin jadi seorang youtuber harus begitu kita harus menghargai menghormati hasil atau karya orang kemudian juga uploadan-uploadan yang di upload gitu kan hampir macem-macem dari ya kegiatan sehari-hari dari bangun tidur sampai mau tidur itu semua ada di youtube gitu kan ya itu gak masalah buat saya kemudian juga itu adalah hak masing-masing para youtuber gitu kan karena memang itu adalah pilihan seorang youtuber mau sebagai youtuber apa sebagai youtuber youtuber apa atau youtuber apa terserah silahkan mau banyak-banyakan upload video juga itu hak daripada youtuber kalau saya memang jujur kalau saya jujur upload video itu pun harus ada apa namanya ada tujuannya tidak-tidak asal upload gitu kan yang memang kita upload itu memang harus ada rencananya ini kontennya apa nih ini kontennya apa tetap di ngobras ngobrol asik gitu kan jadi harus-harus-harus di jalur itu jalur ngobrol asik ya kebetulan hari ini hari ini kebetulan ngobras tidak-tidak sama dengan ngobras yang lainnya saya ngobrol dengan dengan youtuber-youtuber semua gitu kan saya ngobrol dengan dengan teman-teman sahabat-sahabat dari posmu semua ya sekarang seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih